Dari seorang pakar pendidikan yang bernama Profesor Howard Gardner dari Harvard University. Beliau ini ahli pendidikan dan kemudian teori beliau itu terkenal dengan nama teori Gardner. Yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia itu ada delapan tipe kecerdasan. Ini penting saya garis bawahi supaya nanti kita bisa mengembangkan tipe-tipe kecerdasan itu secara efektif dan efisien. Dan secara holistik seperti katakan Ibu tadi. Kata Gardner yang pertama disebut dengan kecerdasan matematis logis. Jadi ada anak pinter matematika tidak pinter yang lain. Itu bisa terjadi tergantung pada pola asuh kita pada saat 0 sampai 5 tahun tadi. Makanya pada usia dini itu dan nanti ketika mereka masuk usia pendidikan sekolah. Yang pertama kali diajarikan itu adalah calistu. Membaca, menulis, dan berhitung. Itu agar bisa mengaktifasi otak kirinya. Pertama adalah kecerdasan matematis logis. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Karena ternyata tidak semua anak kita berbakat dalam analitis logis untuk belajar matematika. Maka kemudian kata Gardner ada kecerdasan yang kedua disebut dengan kecerdasan linguistik. Jadi ada anak yang memiliki kecerdasan bahasa. Ada teman saya Pak Edi. Bapak ibunya orang Bugis Makassar. Jadi dia bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Makassar. Lahir di Surabaya. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Madura. Pindah ke Samarinda, bisa bahasa Banjar. Orang tinggal di Samarinda tidak bisa bahasa Banjar, cabut KTP-nya. Kira-kira seperti itu. Pindah lagi ke Tenggarung. Bisa bahasa Kutai. Bayangkan enam bahasa, walaupun bahasa daerah ini bukan masalah sederhana. Dia memiliki kecerdasan linguistik. Yang tidak semua orang punya kemampuan itu. Saya punya keluarga Pak Edi. Tujuh tahun di Malang. Tidak bisa bahasa Jawa. Tujuh tahun di Malang tidak bisa bahasa Jawa. Karena bisu. Sudah meninggal. Namanya Sulaiman. Kami biasanya memanggilnya. Itu orang bahasa Kutai menggiawanya. Leman. Sudah meninggal. Tujuh tahun di Malang tidak bisa bahasa Jawa. Karena bisu. Itu yang kedua. Yang ketiga sekalian. Tata Cardinal adalah kecerdasan naturalis. Ada orang yang memiliki kecerdasan yang terkait dengan pengelolaan alam. Dengan tanaman, dengan hewan. Mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya Panji. Semua binatang bisa dekat dengan dia. Itu namanya kecerdasan naturalis. Ada orang yang nanam apa saja tumbuh. Semua yang ditanam tumbuh. Itu namanya kecerdasan naturalis. Bu Isan saya dengar banyak ayamnya di rumahnya. Itu kecerdasan naturalis. Pak Isan cerita katanya. Telurnya di mana-mana. Sangking banyaknya ayam di rumah. Itu kecerdasan naturalis. Tidak semua orang bisa telaten mengurus itu. Itu namanya kecerdasan naturalis. Lo istri saya tanaman-tanaman. Apa saja ditanam tumbuh. Men satu yang datang tumbuh. Tanam duit dan tumbuh-tumbuh. Saya menyadari saya waktu SD dari dulu juara matematika. Tapi kelemahan saya. Juara matematika tetapi tidak pintar bahasa. Tidak mempelajari yang lain. Yang mungkin karena arahan dari orang tua guru yang mungkin tidak bisa mengembangkan seluruh sisi potensi yang ada dalam diri kita. Yang keempat kata Gardner. Kecerdasan musikal. Ada orang tidak pintar matematika. Akademisnya biasa saja. Tapi pintar musik. Bapak kenal misalkan pemain piano Richard Kleiderman misalkan. Dengan pianonya itu keliling dunia. Kenny G misalkan dan saksoponnya keliling dunia. Ada pemusik yang namanya kitaro. Tidak pernah ada lagunya. Instrumen saja. Keliling dunia. Dan yang fenomenal. Gitaris Indonesia Alib Bata. Diakui oleh seluruh pemusik dunia. Luar biasa. Dia tidak keliling dunia. Tapi videonya mendunia. Ini namanya kecerdasan musikal. Makanya saya sampaikan beberapa tempat kepada guru-guru dan sekolah. Tidak boleh sekolah yang tidak punya tempat yang bisa menumbuh kembangkan potensi anak. Jadi kecerdasan matematis logis. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan musikal. Yang kelima ada kecerdasan kinesthetik atau kecerdasan fisikal. Jadi anak memiliki kecerdasan. Misalkan yang fenomenal ya. Daniel Missy. Ronaldo. Mungkin. Mungkin. Tidak pinter matematika. Mungkin. Mungkin akademisnya tidak seberapa. Tapi dengan kakinya. Satu minggu honornya 5-10 miliar. Nginap di hotel bintang tujuh. Itu tidak ada di Indonesia. Bintang tujuh itu hanya ada di Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Satu malam hotel. Hotel nginapnya di Indonesia berapa satu malam? 250 juta. Bisa buat nikah yang masih bujang. Sangking kayanya akhirnya. Saya tidak melihat soal kayanya. Tetapi kecerdasan kinesthetiknya itu bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Sudah berapa, Bu? Ngetes saja. Masih dengar. Kecerdasan. Kecerdasan analitis matematis. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan musikal. Kecerdasan kinesthetik atau fisikal. Yang keenam. Kecerdasan spasial. Jadi ada orang yang memiliki kecerdasan dalam melihat ruang dan waktu. Ciri-cirinya, kalau dia berdatang ke suatu tempat, dia bisa mementahkan mana keluar, mana ke belakang, mana. Di kepalanya itu otak tiga dimensi itu tergambar. Banyak orang Pak Edi, pulak-pulak kebali papan, gak hafal-hafal jadi bali papan. Otak orang beli papan, sama rindah, gak hafal-hafal. Kalau ke Jakarta, gak hafal itu wajar. Peta besar. Ini sama rindah. Nah kalau anak kita misalkan datang ke mal, kita biarkan dia pergi, terus dia bisa kembali lagi ke tempat kita masuk, atau kembali kepada kita, berarti anak kita itu memiliki kecerdasan spasial yang baik. Dan biasanya Bu Fadila, gue ini kan dokter nih, atau ahli neurologi, biasanya ibu-ibu itu lemah dalam kecerdasan spasial. Karena ibu-ibu itu kalau masuk mal, tiga jam gak keluar-keluar. Ternyata, bukan tidak cerdas. Habisin ATM suaminya. Menguras ATM. Yang ke enam kata Gardner, kecerdasan spasial. Nanti saya uraikan apa maksudnya nih. Yang ketujuh sekalian, kata Gardner, kecerdasan interpersonal. Kemampuan seorang berkomunikasi baik dengan orang lain. Menempatkan dirinya, di mana dia bicara, dengan siapa dia bicara, di tempat apa dia bicara, suasana seperti apa. Itu namanya kecerdasan interpersonal. Banyak orang pintar tapi tidak bisa menempatkan diri di mana dia sedang bicara. Yang lebih parah lagi, banyak orang yang tidak pintar dan tidak bisa menempatkan diri, ini lebih parah lagi. Yang ke delapan kata Gardner, kecerdasan intrapersonal. Kemampuan seorang-seorang memetakkan dirinya, dan kemudian mengeksplor dirinya itu sehingga seluruh potensi yang ada dirinya itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dia menumbuhkan sendiri potensi dirinya, ini luar biasa. Bapak-Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah, setiap kita yang terlibat dalam dunia pendidikan harus memahami bahwa kecerdasan potensi karya anak-anak itu tidak hanya kita ukur dari kecerdasan akademis saja. Banyak kecerdasan yang lain harus ditumbuh kembangkan. Dan makanya, saya ulangi tadi, sekolah yang baik harus bisa mendatangkan guru yang bisa membangun kecerdasan akademisnya. Harus ada sarana olahraga supaya kecerdasan kinestetiknya bisa terbangun. Harus ada sarana taman yang bisa menumbuhkan kecerdasan naturalisnya. Harus kemudian ada alat, apa namanya ini, musik atau kesenian yang bisa mencerdaskan kecerdasan musikalnya. Makanya, sekalian kemudian saya teringat dengan pesan dari seorang ulama besar yang bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini luar biasa. Umur 7 tahun sudah bahas hafal Quran. Umur 12 tahun diantar ibunya dari Palestina ke Madinah untuk berguru dengan Imam Malik yang memiliki kitab Al-Mu'atau. Dalam perjalanan itu dia baca semua kitab itu sampai di Madinah. Seluruh kitab itu bersama seluruh hadisnya dan perawinya sudah dihapal secara sempurna oleh Imam Syafi'i. Makanya dalam sejarah Islam, ada mujadid Islam pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Mujadid Islam yang kedua adalah Imam Syafi'i. Pesan penting dari beliau kepada kita, dia mengatakan, Belajarlah ilmu hitung agar kuat nalarmu dan belajarlah sastra agar halus budimu. Ya ternyata, ternyata beberapa sepuluh abad kemudian, kira-kira abad sekarang, Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu bersesuaian dengan teori otak kiri, otak kanan. Ilmu hitung itu otak kiri, sastra itu otak kanan. Yang ingin sukses hidupnya adalah mereka yang bisa mengaktifasi otak kiri dan otak kanan sekaligus. Makanya bagi sekalian Bunda Paut yang terhormat, Mengaktifasi otak kiri itu dengan pelajaran-pelajaran matematika. Mengaktifasi otak kanan itu dengan pelajaran bahasa, sastra, seni, dan musik. Kemudian mengaktifasi fisik kita dengan olahraga. Makanya setidak tidak, ya sekalian, ketika kita mendidik anak-anak kita, Pertama, pastikan otak kiri yang berkembang dengan pelajaran-pelajaran akademis. Pastikan otak kanannya berkembang dengan musik. Saya ini pembina Indonesian drummer. Ketuanya Gilang Ramadan. Dia menyampaikan seharusnya anak-anak kita itu diajarkan musik pada usia dini. Karena musik itu akan melatih otak kreatif di dalam dirinya. Itu yang disebut dengan otak kanan. Nanti banyak orang pintar tapi tidak kreatif. Atau banyak orang yang kreatif tapi tidak terarah. Nah ini dua-duanya harus disempurnakan. Nah otak kanan itu adalah dibangun dengan seni dan sastra. Seni apa yang bisa lakukan? Apa saja? Seni musik, melukis, menggambar, sastra, puisi, pantun itu mengaktifkan, mengaktifasi otak kanan. Nah kalau kita sudah mengaktifasi itu, yang kedua juga jangan lupa menumbuh kembangkan potensi fisiknya. Boleh saja dia pintar, tapi karena fisiknya lemah, dia tidak berdaya juga. Makanya kemudian perlu ada pemberian gizi yang baik dan cukup. Jangan sampai anak-anak kita stunting. Kadang-kadang Bu Kadis, heran juga kita. Bukan heran di Kalimantan Timur. Di Indonesia kok ada orang stunting. Paling Indonesia ini mau makan apa saja ada. Ingat lagunya Kus Plus? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Masalahnya kita tidak kreatif. Atau orang tua kita, ibu-ibu yang hamil ini tidak mampu merekayasa makanan yang murah meriah. Mereka suka makan makanan junk food, makan makanan yang siap saji. Yang kemudian merusak tumbuh kembangan anak-anak kita. Ini Bapak-Ibu sekalian tiga hal yang perlu saya sampaikan yaitu menumbuhkan, mengaktifasi otak kiri, mengaktifasi otak kanan, dan menguatkan fisiknya. Sehingga nanti lahirlah generasi emas. Lahirlah generasi emas yang fisiknya kuat, akademisnya bagus, tapi dia juga berakhlak mulia. Inilah yang dimaksud tadi ibu tadi, yang didasari dengan pendidikan agama. Agama apa saja, agama apa saja, ujungnya adalah menjadikan orang yang berakhlak mulia. Maka yang bersekalian, ini penting saya sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan dan saya bangga dan bersyukur. Hadir ibu-ibu dari Bunda Pauts, Kalimantan Timur. Juga tadi ada dari apa? IG TKI ya. IG TKI, betul? Aku salah sebut. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan karya yang terbaik untuk bangsa kita, Kalimantan Timur dan Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita juga harus bersabar. Walaupun di tengah pandemi, pendidikan dan perhatian kita kepada anak usia dini tidak boleh berkurang. Seperti yang disampaikan oleh Bunda Pauts, Kalimantan Timur tadi. Bahkan kemudian kemarin, saya sempat Zoom meeting dengan Aluhut. Dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan. Beliau sudah mempersilahkan, walaupun nanti keputusannya di daerah. Mempersilahkan mereka yang sudah kabupaten, kota yang masuk level 3 untuk pendidikan, pertemuan pendidikan tetap muka. Dengan syarat pertama, gurunya sudah dipaksin semua. Yang kedua, menggunakan separoh dari kapasitas ruangan. Jadi, muridnya dibagi dua sip, supaya tidak penuh. Yang ketiga, menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu tidak semua pelajaran diajarkan. Mungkin anak-anak cukup dua jam, yang penting ketemu. Tidak harus satu minggu, mungkin seminggu dua, tiga kali. Yang penting ada ketemu yang, seperti dikatakan oleh Bunda Paut tadi, ada hal-hal yang tidak bisa terwakili dengan Zoom meeting. Nah, mungkin seminggu sekali tidak apa-apa ketemu. Yang penting dijaga prokesnya, jaraknya. Mereka ketemu dan kenal. Jangan sampai, kata Pak Luhut, anak-anak kita bodoh semua nanti katanya. Tiba-tiba sudah naik kelas dua, tidak bisa baca. Karena alat ukurnya tidak jelas. Nah, ini penting. Dan usia dini menjadi sesuatu yang sangat strategis. Makanya pendidikan usia dini, saya berharap, Ini ibu-ibu, kepada suaminya, tinggal dibisikin aja suaminya. Tinggal dibisikin supaya memberikan anggaran yang cukup untuk pendidikan usia dini. Kecuali Bupati Berau, tidak perlu dibisikin, dia putuskan sendiri. Karena Bunda Paut sekaligus kepala daerah. Bisiki agar memberikan perhatian yang serius untuk pendidikan anak usia dini, agar kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan itulah amal jariah kita. Kita semua nanti akan meninggalkan mereka, tapi yang bekal yang kita berikan kepada mereka luar biasa. Terakhir saya ingat pesan dari seorang halifah terkenal, Ali bin Abi Talib. Dia mengatakan, Kalau engkau membekali anakmu dengan harta, maka dia akan sibuk menjaga harta. Tapi kalau engkau membekali anakmu dengan ilmu, maka ilmu tidak akan menjaga anakmu. Maka sekalian Bunda Paut kita sepakat, yang kita bekali buat anak-anak kita adalah ilmu, keterampilan, pengetahuan, yang luar biasa agar mereka menjadi generasi yang gemilang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bunda Paut Kaltim dan Bunda Paut Kabupaten Kota Sekalimantan Timur. Sukses buat ibu-ibu semua. Dan akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau Bunda Paut Kabupaten Kota Sekalimantan Timur. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Ketepian bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati sebagai wujud rasa syukur dan menambah keberkahan atas terselenggairannya acara pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Yahya MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang non-Muslim mohon agar menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Dan bagi yang Islam mari kita mencasur Al-Fatihah. Atau bila minasyaitun rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 Amin Ya Allah. Ya Tuhan kami, segala puji serta syukur terjurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami kembali dalam acara penghukuhan Bunda Paut Kabupaten Kota Sekalimantan Timur oleh Bunda Paut Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau rilhoi yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayahmu bagi kami semuanya dan bagi para pemimpin kami. Ya Allah, Ya Rabbana Ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karuniamu atas organisasi kami yang tertinta ini. Sehingga tugas yang merupakan amanah darimu akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya kemajuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di negeri ini. Ya Allah yang Maha Benar, Ya Allah yang Maha Benar, pancorkanlah cahaya dan kepahaman di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu nampak salah dan kami mampu menjauhinya. Rabbana atina di dunia khasana Selamat pagi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,